Selepgram Larissa Chow belak-belakan mengenai pernikahannya dengan Alvin Faiz dalam 5 tahun terakhir menjalani biduk rumah tangga. Belak-belakan ini merupakan ungkapan Larissa Chow melalui unggahan Instagram Story Close Friends yang sudah beredar luas di media sosial. Janji sebelum nikah sebelum pernikahan keduanya berlangsung, Larissa mengatakan, Alvin Faiz berjanji bakal membimbing dan menuntunnya soal agama. Selama menikah, dia tidak pernah membimbing aku dalam hal agama, termasuk mengajari ngaji. Mengajak salat tahajud pun enggak pernah, tulis Larissa seperti dikutip kompas.com, Senin tanggal 31 Mei 2021. Kendati demikian, Larissa mengklaim, saat berada di luar rumah, dia selalu mengaku ke banyak orang bahwa Alvin Faiz selalu menuntun dan membimbingnya dengan tujuan agar suami terlihat baik. Tak temani ketika sakit dari unggahannya itu, Larissa menyebut Alvin Faiz tidak menemaninya saat dia jatuh sakit dan harus dirawat ke salah satu rumah sakit. Alvin Faiz, kata Larissa, hanya mengantarkan saja dan dia dirawat hanya ditemani oleh asisten pribadi. Selama menikah, aku pernah masuk rumah sakit beberapa kali, dan dia tidak mau menemani selama di rumah sakit hanya mengantar. Merasa sendirian, padahal ada suami, tulis Larissa. Tidak ajari anak untuk perilaku kepada anak, Larissa mengatakan, Alvin Faiz tidak pernah satu pun mengajarkan dalam hal apapun. Dia mengklaim, anak semata wayangnya ini benar-benar tidak mendapatkan sosok ayah dari Alvin Faiz. Ketika anak sakit pun tidak mau ikut mengurus karena sudah ada aku dan pengasuh. Padahal aku enggak tidur semalaman karena, jaga anak sakit, pengennya ditemani ayahnya tapi kalau untuk main PS, dia mau ujar Larissa. Mau brol sampai pagi setelah muncul aplikasi Club Houses, kata Larissa, hampir setiap hari berbincang banyak hal dengan teman-teman yang menurutnya tidak penting untuk dibicarakan. Padahal untuk ukuran seorang pemimpin pesantren, seharusnya enggak ada waktu untuk hal-hal seperti itu, lebih baik fokus dengan keluarga dan pesantren, ujar Larissa. Pergi bersama wanita sebelum melayangkan gugatan cerai pada tanggal 20 Mei 2021, Larissa menyebut Alvin berpergian dengan teman wanita hingga larut malam. Namun, Larissa menggaris bawahi bahwa Alvin pergi secara ramai-ramai dengan teman yang lainnya. Sebelum digugat cerai pun sudah pergi dengan teman-teman perempuannya sampai larut malam, walau ramaian. Seharusnya dia bisa menjaga maruahnya sebagai anak seorang ulama, ujar Larissa. Kasihan kepada anak menurut Larissa, dengan kejadian seperti ini, sudah tidak ada untungnya lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Alvin Faiz. Dia merasa tidak dihargai dan diprioritaskan sebagai seorang istri. Larissa pun hanya memikirkan nasib anak yang tumbuh besar dengan seorang seperti Alvin. Untuk apa bertahan jika tidak dihargai dan tidak diprioritaskan? Untuk apa dengan pria yang tidak pernah ada di saat aku butuh? Di mana letak suaminya? Kasihan Yusuf juga jika harus tumbuh dengan sosok lelaki seperti ini, tulis Larissa. Bahkan sampai di akhir perceraian yang masih proses, dia sangat menyakiti aku dengan terus-terus menjadikan perceraian sebagai bahan bercanda di instastory-nya, ujar Larissa melanjutkan. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.